Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Fani Prastia NIM 180 40 40 013 mahasiswa Universitas Islam Syah Yusuf Tangerang dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil disini saya akan jelaskan hasil karya ilmiah saya yang di deskripsi yang berjudul implementasi penggunaan Microsoft Project dalam penyusunan perencanaan proyek penyusunan ini pun dibantu oleh dosen pembimbing utama yaitu Bapak Jamaludin S.com.m.com dan dosen pembimbing pendamping yaitu Bapak Abdul Basit ST.M.M. baik kita mulai saja untuk pengimplementasian yaitu disini kita mulai untuk membuka aplikasinya kita buka dari sini Microsoft Project kalau disekali tadi install lalu blank paste lalu kita setting-setting dulu sebelum memasukkan proyek yaitu optionalnya seperti itu display lalu tentukan currency dari mata uangnya biasanya kalau misalkan settingan laptopnya emang teritu ada yang di dolar ada yang sudah tersetting otomatis di rupiah karena laptop saya ini ininya dolar jadinya saya setting dulu lalu kita pindah ke proyek kita tentukan start dari proyek tersebut setelah itu oke terus change 40 time yaitu defaultnya disini itu sabtu dan minggu itu dikategorikan sebagai libur untuk yang ini kita setting yaitu libur karena proyek ini terselang waktu dengan cuti idul fitri terus klik ok terus kita ubah ke langsung saja diubah ke sabtu dan minggunya disini kita lihat secara aktual kita ubah di jamnya lalu yang hari sabtunya jam 8 sampai jam 12 dimulai lagi jam 1 siang sampai jam 5 sore nah sudah dari sini kita masuk lagi ke item pekerjaannya kita copy saja langsung item pekerjaan tersebut setelah itu nah disini kita kategorikan per tiap tiap item itu dengan mengklik inside ada di pojok itu setelah kita kita lakukan block 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 untuk pengkategorian pekerjaan terkategori lalu kita copy dari durasinya per tiap tiap item lalu kita setting disini WBS nya untuk ruang lingkup yang lebih jelas yaitu dengan numbering titik numbering lalu alfabet capital lalu alfabet capital lalu numbering lagi yang terakhir itu ok lalu kita tambahkan kolom untuk WBS nya kita tinggal klik disini WBS dia sudah tersetting nah setelah sudah memasukkan WBS kita tinggal memasukkan produsessor nya produsessor yang disini yang ada sudah saya berikan di kolom excel kita copy copy aja tapi satu-satu tidak bisa sekaligus utama seperti durasi ini kita langsung cepat dari produsessor yang sudah kita lakukan terdapat bahwa pekerjaan ini dalam Microsoft Project akan terselesaikan pada 9 tanggal 27 bulan September 2022 lalu ini tampilan dari network game diagramnya nah itu yang jalur-jalur merah itu adalah jalur kritis yaitu jalur yang tidak bisa untuk terhambat pekerjaannya kita balik lagi kegancat dan ini sudah semua salah satu ajang apa ya ajang untuk proyek-proyek sipil ke depan ini itu lebih dipermudahkan dalam memanage waktu yang pertama yang kedua itu untuk pembelajaran lagi untuk kita sama sipil untuk mengalau waktu dimana waktu itu memang sangat penting bagi pembangunan sipil gitu misalkan dan yang ketiga menurut saya pribadi seharusnya dicantumin alamat proyek yang harus ini yang lagi dikerjakan ini dari mikros atau begitu saya pribadi terima kasih banyak telah menonton semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati